Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Dea Ananda Fitri dari kelas Sebas Mipas 1 Di video ini saya akan menjelaskan materi bab 4 pelajaran pendidikan keluarga negaraan yaitu peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional Sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan organisasi internasional Organisasi internasional adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat internasional dengan sukarela demi mencapai tujuan bersama yaitu perdamaian dunia dalam tata hubungan internasional Indonesia adalah salah satu negara yang tergabung dalam beberapa organisasi di dunia Salah satunya adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa Oleh karena itu, saya akan menjelaskan apa peran Indonesia dalam organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang biasa kita kenal dengan PBB PBB adalah salah satu organisasi yang terdiri dari hampir seluruh negara yang ada di dunia termasuk Indonesia PBB sendiri didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945 di San Francisco, California, Amerika Tujuan dibentuknya PBB adalah untuk menciptakan perdamaian dunia Indonesia resmi menjadi anggota PBB yang ke-60 pada tanggal 28 September 1950 dengan suara bulat dari seluruh anggota PBB Sebagai salah satu anggota PBB, Indonesia terdaftar dalam beberapa lembaga naungan PBB diantaranya Ecosoc, ILO, maupun FAO Indonesia memiliki prestasi pada PBB, yaitu Perdana Menteri Indonesia Adam Malik sebagai Ketua Sidang Majelis Umum pada tahun 1974 Selain itu, Indonesia juga berperan penting dalam pertahanan sehingga Indonesia mengutus pasukan Garuda dalam menciptakan perdamaian dunia Kesimpulannya, Indonesia memiliki peran penting dalam perserikatan bangsa-bangsa diantaranya peran Indonesia sebagai pemimpin dan anggota tetap PBB Selain itu, peran Indonesia dalam memberi bantuan kemanusiaan di berbagai negara dan juga peran Indonesia sebagai pengaruh yang sangat besar dalam menciptakan perdamaian dunia di PBB Sekian video saya, lebih dan kurang saya mohon maaf Wassalamualaikumwarohmatullohiwabarokatuh Terima kasih Selamat menikmati